Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Kebun Bunga Nusantara Kita Bersama istri saya yang sedang memegang kamera Kita akan bergantian Membahas vlog-vlog tentang tanaman Disini kita ada sekitar 370 jenis tanaman hias Jadi kita fokus bahas alokasia Silahkan Kita akan menjelajah koleksi kami Ini Ini jenis Bismarck Ini memang Varietasnya agak berbeda dengan Bismarck di pasarannya Ini teksturnya memang lebih Gagah, lebih dalam Bisa kelihatan sekilas Dan ini memang medianya banyak Jadi kita disini siramnya paling 10 hari sekali Sebelahnya ini Nebula Sebelahnya ini nebula Memang mirip sih sama Regina Tapi dia memang bedanya Dia lebih Lebih apa ya Lebih Masuk Corak-coraknya Ini kalau Bisma ini Nah ini Bisma Tampak beda Ini Bisma Dia lebih pulet Terus dia Cenderung Masuk Garis-garisnya Baginya Keser Kebelakang sedikit Kita akan Ini Alokasia Dragon Scale Jauh Lihat ini Shining Sehat banget Ini dia Cenderung datar Ini ada kesan Ada kesan Apa Timbul ini Karena efek Gradasi warna aja Sebenarnya dia datar Sebelahnya ini Scale Silver Scale Silver Dia Indah sekali Ini ukurannya juga besar Kerusakan seperti ini Disebabkan karena Penyiraman terlalu banyak Ya Ini ada Jacklin Masih Kecil Jacklin Jacklin masih kecil Sebelahnya ini ada Suhir Maniana Warnanya Warnanya gelap Banget Belakangnya ada Dragon Scale Ini warnanya hitam Kita juga gak tau Ini kenapa kok jadi hitam Ini warnanya Belakangnya Silver Scale Dua daun Besar-besar Ya Ini Jenisnya Saya juga kurang tau Besar Dan bisa direkatkan kamera Ini keras banget Ini keras banget Sampai mirip triplex Orangnya Kita cuma punya satu ini Dan dia emang Melengkung gini emang dia Nah ini geser dikit ke Ini anakan dari bonggol Dragon Scale Silver Bagus sekali Bagus sekali Ya Sebelahnya ini suka Dia tapi lebih silver banget Ini Ya tapi Temen-temen juga tau ya Dari bonggol ini Pertumbuhannya lambat banget Lalu geser Ini Sabrius Kula Ini Kurang bagus Ini menurut saya Ini kurang ada karakter Di daunnya Nah ini juga Nebula Nah ini lebih jelas Ini perbedaan sama Regina Ini Nebula Bawanya hitam pekat Tulang-tulangnya menonjol ke atas Nah kelihatan banget Kelihatan banget ini Ini Nebula ini Dia juga lebih besar secara fisik dia Ini kalau di alam bebas Dia bisa sampai satu meter lebih Ya Ini Sungir Maniana juga Kebanyakan siram Jadi agak rusak Ya Ini yang Di antara yang saya sukai Ini bismanya keren banget Bagus sekali Dan juga besar Luar biasa Kita lanjut Ini Ya Ini Kalau Orang-orang Bilangnya Bagindas Ya Tapi juga Wawaklam ini Saya sih Suka karena memang Dia dominanya warna hitam Bagus banget Dan dia adaptif Di datang rendah Ya Bawah dikit ini Kalau ada yang tahu namanya Silahkan disebutkan Ini juga masih beberapa versi Ada yang bilang Skalprung Ada yang bilang Apa Macem-macem Ini Geser dikit ke Black Hindu Ini daunnya rontok Karena kebanyakan siram Black Hindu Hitam banget Hitamnya sempurna Shining Ini sama Bisma Anakan Infernalis Warnanya sudah Sudah Kayak tembaga ini Nah ini Suhirmaniana Anakan Merah Merah banget Kalau Watsoniana Enggak semerah ini Ini juga Nebula Sudah daun tiga Bagus sekali Bagus sekali Merah Bekat Atasnya Tanaman lama ya Tuprea Yang harganya hari ini Membuat kita pusing Ini diantara yang favorit saya Ini Watsoniana Dove Super keren Gagah banget Kalau dilihat ini Ini Tulang-tulangnya ini Karakternya Wah Masya Allah Tajem Dia Lihat dari samping Ya Dia menonjol banget Ini memang diantara Salah satu koleksi Yang paling Dicari banyak orang Kalau disini Ya karena gak semua Watsoniana Dove ini Bentuknya sesempurna ini Ini sama Seperti yang tadi Kalau ini Regina Saya tahu ya Regina Belakangnya Seperti ini Nah ini Regina Ini jangan dilirik Belum waktunya Dibahas Nah Nekrisum Besok dibahas Ini Sidney Selain Gak tahu ini Bismah apa Ini kurang paham saya Ini Peris Papua Tulangnya hitam Merah kehitaman Batangnya sudah hitam banget Ini Bismah Bismah yang teksturnya Dalem Batikannya ini Batikannya keren Ini Terasa banget Lalu Amazonica Tanaman lama Ini Bismah Terlalu banyak siram Kayak kini Jadinya Ini Tanaman lama juga Longiloba Loni Ada yang bilang Longiloba Grandis Sebelah Bawahnya ini Pekat Merah pekat Ini Alokasia Reversa Alokasia Reversa Oh iya Ada satu lagi nih Alokasia yang Saya sendiri Belum tahu namanya Siapa tahu Sobat Tebun Bunga Bisa Tahu Bukan namanya Apa ini Teksturnya Keren Dia ada Blue Dronya Dia ada Blue Dronya Lalu Nih Ada kesan Dia ini Teksturnya Ini full Kayak gini Nih Bagus Ini Ini juga Saya Karena belinya Dari Bonggolan Yang Tahu Yang punya Yang saya Beli Tahu 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 Makanya Unik Juga Apa Dia Silangan Dari Beberapa Jenis Tanaman Atau Gimana Lalu Ini Ada Spray Deck Atau Neon Bagus Ini Murah Tapi Bagus Banget Murah Tapi Bagus Banget Saya Ambil Ken Lagi Yang Masuk Ini Black Velvet Jenis Tanaman Yang Lama Sudah Lama Tapi Masih Diburu Orang Dan Keren Teksturnya Pable Dan Warna Hitam Ayo Kita Geser Kesini Bagus Sekali Ini Di Antara Salah Satu Kerasi Kita Yang Banyak Memikat Banyak Orang Bagus Teksturnya Emang Seperti Kertas Dragon Seperti Kertas Soft Dan Gak Usah Dipakai Leaf Shine Sayang Kalau Pakai Leaf Shine Ini Alokasia Melo Badak Kapuas Cahi Aslinya Alokasia Cahi Katanya Orang Orang Tapi Gak Tau Juga Gimana Ini Ujung Rusak Sempat Kekurangan Air Waktu Siram Sempat Kebanyakan Air Masih Ada Banyak Lagi Jenis Jenis Yang Bisa Saya Share Ke Anda Semua So Kita Lanjut Di Part 2 Pengenalan Tentang Jenis Alokasia Kurang Lebih Ada Sekitar 37 Jenis Yang Kami Ada Terima Kasih Di Lain Waktu Akan Kita Share Bagaimana Cara Mulai Semai Dari Bonggol Satu Bonggol Bisa Menjadi Puluhan Tanaman Assalamualaikum Wb Bersambung Bm Bm Bm